...seperti dia sama. Nah, cuma mungkin Ibu kita bawa ke lokasi kalau bisa di sana. Kita di sini dalam rangka melihat korban-korban bencana dari angin puting beliung yang baru saja tadi pagi disampaikan oleh Pak Kadi Sosial. Dan ini kita langsung atas perintah Pak PLT Gubernur, kita langsung menurunkan bantuan-bantuan sekaligus melihat di lapangan kondisi-kondisi nyata apakah sudah sesuai gitu yang bantuan yang kita turunkan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, kondisi yang kita lihat di desa ini ada sekitar tujuh rumah yang terkena. Itu rata-rata atapnya ini yang terkena dan Alhamdulillah ada bantuannya sudah sesuai peralatan bangunan, ada triplek, seng, dan nanti yang lain-lain akan kita tambahkan. Saya nggak di sini, tapi menurut cipta Mama ya, sedang salat, tiba-tiba dengar gemuruh lah di atas. Jadi terkejut, gitu keluar, atapnya udah nggak ada lagi. Mama lari, lari ke rumah kakak di sebelah itu. Udah itu pulang ke rumah, udah memang nggak ada apa-apa lagi, lampu pun udah mati. Udah itu dari sana sampai jam 9. Jam 9 kami jemput, besok paginya jam 7 pulang lagi udah, memang udah berantakan, udah nggak ada apa-apa lagi. Sengnya di belakang, di kebun belakang. Ada yang di sana lagi. Kemarin kami kerja itu, sengnya di samping itu semua, sama situ. Udah jam 12 datang dari BNPB kasih bantuan sembako. Semako. Insya Allah, hari ini kita sudah sampai. Ada pun bantuan yang selama ini sudah disalurkan, mungkin saudara-saudara kita sudah menerima. Yang disalurkan oleh Pak Bupati, mungkin, dan Kepala Dinasosial Kabupaten di sini. Ia berupa sandang dan pangan. Di samping tentu, untuk peralatan rumah ini juga dibantu. Ada berupa berbentuk seng, paku, triplek, cat. Nah, itulah kira-kira yang kita sampaikan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Namun demikian tentu kita akan harus perhatikan terus, mungkin kekurangannya nanti. Kami akan lapor ke Pak PLT Gubernur, di mana kekurangannya nanti tentu kan kita akan support balik. Sehingga masyarakat ini tidak di dalam trauma terus. Harus bisa pulih dan berdiri kembali. Begitu.